Komunitas sayuran di pasar tradisional Soreangka, Bupaten Bandung, naik. Kenaikan harga terjadi pada cabai rawit merah dan cabai tanjung. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Soreangka, Bupaten Bandung, naik cukup tinggi hingga dua kali lipat dari sebelumnya. Kenaikan harga terjadi pada cabai rawit merah dan cabai tanjung. Harga cabai rawit merah berada di kisaran 55.000 rupiah, sedangkan cabai tanjung 50.000 rupiah. Sebelumnya, harga dua jenis cabai tersebut 20.000 dan 25.000 rupiah per kilogram. Menurut seorang pedagang, AI Aisyah, harga cabai sudah melonjak naik sejak tiga hari lalu. Tapi, meski ada lonjakan harga, penjualan cabai tetap naik karena permintaan konsumen meningkat, sedangkan pasokan kepedagang berkurang. Awalnya dari harga berapa? Dari harga 25, sekarang jadi 50. Itu apa alasannya karena naiknya? Gak tahu gara-gara gagal panen, gak tahu akibat cuaca gitu lah. Gejala kenaikan harga dua jenis cabai tersebut sudah terlihat sejak pekan lalu atau awal tahun. Kenaikan harga diduga akibat buruknya cuaca, sehingga sejumlah petani cabai gagal panen. Nah, Zitya Prasaja, Bandung TV.